Terima kasih telah menonton! 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 hitam ternyata bukan hitam ya ada glitter-glitter merah segala macem, keren-keren tapi keritam tadi, terus disini dari sirip Tio kalau nggak salah dibilang juga karbon juga terus di bagian filter sini dan juga CVT, ini udah full karbon juga, udah full dengan menggunakan baut robol, 1, 2, 3 4, 5, 6 aduh bawah nggak kelihatan, menurut saya nggak cukup kegemukan ini mesin, saya nggak dapet info nanti coba saya tanya lah nanti si Gipsy ya eh si Eka, nggak tau disini juga pake Velocity kalau nggak salah, terus standar samping sama tengah juga sudah di Chrome Mad News suspensi belakang, menggunakan Ohlins ini Ohlins Ohlins original ya, ini disini ada logo Ohlinsnya disini logo Ohlins terus disini juga ada baut robol juga baut belakang Angel Scoot ukuran 140 x 70 ring 13 kemarin ada yang nanya Bli, kalau saya ganti pake ban 140 tapi bannya pake bridge kalau nggak salah ya aman nggak? ini sih aman-aman aja sih mepet sih dia sama suspensinya cuman masih aman kok ya bisa diganti gas ke 140 ya oke ke atas lagi untuk bagian tanduk juga sudah menggunakan karbon juga ductailnya anak-anak MX bilang ini ductail juga juga ada persentuhan karbon belakang headline belakang juga kayaknya JPA juga ya JPA terus spagbor belakang sudah menggunakan karbon juga gila men oke ini juga Ohlins sudah ya untuk lengan air belakang lengan air belakang ini sudah di Chrome aha di Chrome ya terus kaliper belakang dua piston dari Brembo selang Rim Hell terus kenal pot ah skuter series dari Pro Speed ya ntar kira-kira bunyinya kayak apa disini juga cover radiator ini warnanya hitam ini kombinasinya hitam ini unik bagus ya jadi selaras dia warnanya sama ini sama seluruhan ide cerita ini keren-keren board-pro board juga ada disini dan selangnya pun udah diganti tapi ini warnanya hitam juga biasanya kan warna-warni biasanya ya terus kepetnya disana ada dosa NMAX-nya juga oke saya rasa ini sudah semuanya eh belum ada yang ketinggalan gak spontan gak spontan menggunakan domino juga disini ada start-stop engine-nya juga ya udah kita hidupin aja kayak apa bunyi dari kenal pot Pro Speed dan kita lihat sekalian sama lampu-lampunya lembut kita hidupkan semua yang bisa dihidupkan oke ini dia tampilan depan ya disini ada kayak angel IC juga ada warna merah disini keren lampu JPA-nya putih kuning terus ini tampilan belakangnya ya kenal pot bulat bunyinya bulat-bulat nah udah ya saya rasa demikian saja dulu oke sebentar saya matiin dulu oke saya rasa demikian saja dulu modifikasi dari si Gipsy ini Yamaha N-Max yang seri yang old ya terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar nanti kalau bisa saya jawab kalau tidak saya tanyakan kepada owner-nya ya terima kasih sudah menonton have a nice day bye-bye sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati